Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Tobi Krianto asli kebarongan RT1 RW3 Samatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas salam sekarang saya mau kasih contoh bibit durian perbedaan bibit durian musangking sama duri hitam sama Bawar kalau yang durian musangking kayak apa Pak kalau contoh bibit durian musangking daunnya kecil panjang ya seperti cani tapi kalau bibit montong yang cani yang dalamnya kuning mentega dunia agak besar panjang kalau misalkan kecil panjang ya terus kalau untuk jenis oci atau duri hitam itu seperti apa daunnya agak cekung kayak gini hampir sama kayak Bawar tapi cekung kalau bawarkan ini jenis bibit durian Bawar daunnya hampir mirip ya Pak ya tapi cekung-cegungnya kalau yang oci apa duri hitam itu agak ini ya Oh mirip perbedaannya kalau yang oci terlalu apa melengkung sekali ya cekung sekali kalau kalau yang bawar ini agak lebar dikit ya Oke terus nih kiat-kiat Bapak nih untuk apa cara penanaman dari awal sampai berbuah itu estimasinya berapa tahun tuh yang pada umumnya lho Pak kalau ukuran satu meter ya kurang lebih empat tahun sampai lima tahun kalau rumah tanya bagus ya empat tahun tiga tahun udah bisa berbuah Oh jadi enggak enggak lama ya nunggunya kita ya enggak lama ya tergantung rumah tanah Oh ya ya terus ini cara pemupukan pemupukan itu berapa bulan sekali atau apa namanya dari nanam itu berapa bulan sekali Pak kalau pemupukan Hai dua bulan misal di udah ditanam ya ukuran satu meter setelah ditanam didiamin dua bulan kalau setelah dua bulan dikasih bubuk kandeng ya Oh ya ya setelah itu kasih bubuk Oke pakai ini ya dosisnya gimana itu Pak pemupukannya Pak secukupnya Oh secukupnya ya Jadi kalau untuk ukuran satu meter ya ini aja ya kalau kebanyakan soalnya kan bisa overdosis Oh ya ya kering sepertinya banyak kurang lah kurang ya nah terus eh apa itu menanggulangi hama itu gimana Pak menanggulangi hama misalkan misalnya ada hama yang untuk apa bisa kadang-kadang kan daun suka rontok atau keriting itu gimana Pak disini ya ya paling cara penunggulannya cuman disemprot pakai gandasil daun sama dangkai itu bisa dibeli di mana Pak obat-obat itu Pak Oh iya ya mudah sih enggak susah masalah pengairan Pak misalkan di musim kemarau Pak gimana Pak penyiramannya ya pagi sore rutin Oh berarti harus tiap hari ya enggak ya tiap hari lebih bagus siap hari ya kalau akhirnya udah banyak sekali bisa Oke lah siap-siap-siap sampai telat lah oke oke siap-siap-siap kalau ukuran yang sangi yang kecil kayak gini Oh ini baby ya mah masih baby sangking sangking Hai kalau ini beritam masih baby ya ini ya masih baby jadi kalau untuk nyampe ke usia satu meter kalau dari segini ya dibawa ke lahan pembesaran ditanam ukuran segini Oh jadi ini ke lahan pembesaran dulu ya lelah pembesaran dulu diangkat ya kurang lebih setahun lah setahunnya Oke 10 bulan juga udah bisa panen Oke siap-siap oke terima kasih sudah cukup lengkap informasinya Pak Taufik ya untuk kalau ini terbaru ini dari Bangka bibit durian tembaga Oh yang lagi trending tahun ini apa ya ya super tembaga ini buat besok lagi oke siap oke cukup dari aku tapi Rianto dari Banyumas asli barongan F1 RW tidak salam pertanian pertanian sampai ketemu lagi di channel berikutnya jangan lupa like comment subscribe bila ada kesalahan saya minta maaf Moga video-video saya bisa bermanfaat buat anda semua salam pertanian selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax